Ya, Persib Bandung menang lagi dalam lanjutan Liga 1 Indonesia setelah mengalahkan PSS Sleman dengan skor 0-1. Goal Persib Bandung dicetak oleh David Dasilpa di menit ke-7 lewat asis Pebri Hariadi. Ya, sebelum kita membahas jalannya pertandingan, teman-teman, ini partai yang sangat penting bagi squad Persib Bandung. Mulai dari penjaga gawang, lini belakang, back, teman-teman, kemudian lini tengah sampai dengan lini depan. Mengapa aku katakan demikian? Seperti yang kita ketahui, Persib Bandung telah menunjuk pelatih baru mereka yang sangat luar biasa ya, yaitu Luis Mia. Tentunya, ini merupakan laga pembuktian diri mereka agar Luis Mia tertarik kepada pemain-pemain Persib yang pada muaranya membuat pemain tersebut bisa bermain di level starting line up ataupun pemain inti. Nah, kita lihat saja di pertandingan ini ya. Ya, selama Kuts Budiman bersama Persib Bandung, di awal-awal pertandingan, kengototan yang jarang kita lihat di awal-awal liga ini bersama Kuts Robert Rene Albert, itu kelihatan banget. Di pertandingan Persib menghadapi PSS Sleman, kengototan lari berbeda lah. Apa yang terjadi? Nah, hal ini sekali lagi dengan datangnya Luis Mia, identitas yang sudah mulai kelihatan lah ya, ketimbang pada saat Kuts Robert Rene Albert belum begitu kelihatan. Padahal Kuts Robert Rene Albert udah begitu lama, bersama Kuts Budiman beberapa pertandingan udah kelihatan. Jiwa nge-ngel, kemudian kengototan yang aku sampaikan di awal tadi. Datang Luis Mia, hal tersebut bisa untuk disempurnakan kembali. Karena, orientasi permainan Luis Mia, kalau kita bicara, sebelum aku posting video ini teman-teman, itu secara taktikal udah kita bahas, yaitu bermain konstruktif. Dari bawah, build up, 1-2 sentuhan, dan ya, ball possession menjadi salah satu yang disorot juga oleh Luis Mia. Nah, kalau kita lihat di pertandingan ini, Persib ya, di awal-awal pertandingan mencoba melakukan penekanan, agresif, dan lain sebagainya. Nah, namun perlahan-lahan mengalami penurunan. Kalau kita bicara, teman-teman, dari ball possession aja. Sepanjang 90 menit pertandingan, Persib melawan PSS Sleman hanya melakukan penguasaan bola 26%. Khususnya di babak kedua, kita saksikan. Bermain menunggu, menunggu, menunggu dengan pola bertahan 4-4, 1-1, ataupun 4-4-2, teman-teman. Ya, efeknya membuat Sleman sering menguasai bola dan menciptakan peluang. Sayangnya, Sleman dari banyaknya penguasaan bola 74%, hanya mampu melakukan 3 shot on target dan tidak bisa ciptakan goal. Efektivitas, ataupun kuatnya ya. Lini belakang dari Persib saling meng-cover ketika ada space kosong di-cover, teman-teman. Itu salah satu hal yang luar biasa di pertandingan ini. Efektif dalam melakukan serangan, terbukti 1 goal, bagus juga dari sisi defense. Itu yang dilakukan oleh Kuts Budiman. Nah, kita bahas dulu di babak pertama, teman-teman ya. PSS coba bermain build-up dari bawah, ya, coba cari pemain nomor 6 mereka. Kemudian pada saat bergerak pemain nomor 6 dari PSS Sleman, teman-teman, pemain tersebut diisolasi, coba ditutup ruangnya sehingga distribusi bola dari PSS dari lini tengah nggak bisa berjalan optimal. Sehingga PSS bermain dari sektor kanan ataupun sektor kiri dan bermain dengan crossing. Jadi, pemain-pemain Persib untuk lini tengah berhasil membuatlah ya kesulitan pemain-pemain dari PSS Sleman. Nah, setelah nomor 6 pemain dari PSS Sleman ditutup ruangnya, jalur passingnya, Zee Valente turun. Nah, Zee Valente ini luar biasa sih mobilitasnya, teman-teman, sepanjang 90 menit pertandingan. Turun ke bawah untuk ambil bola, sirkulasi bola, dan hal-hal yang dilakukan Zee Valente mampu ciptakan space ruang yang bisa diisi ataupun dibuat oleh Zee Valente untuk bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain PSS Sleman. Ada beberapa peluang yang tercipta ataupun space ruang, teman-teman. Namun, sayangnya, efektivitas yang diciptakan oleh pemain-pemain PSS Sleman nggak begitu luar biasa ataupun sensasional di pertandingan kali ini. Oke, kemudian Zee Valente ini salah satu memang, ya, kalau kita perhatikan di momen ini juga, Maklok, khususnya di babak kedua, terus ya, mengintai, mengikuti Zee Valente di babak pertama pun, ya. Namun di babak kedua kelihatan banget kemana bergerak Zee Valente, Maklok ikuti. Sayangnya, ya, ketika hal-hal tersebut dilakukan oleh Zee Valente, kreasi, nggak ada begitu bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain PSS Sleman. Kreator serangan terlalu mencolok kepada Zee Valente. Memang beberapa pertandingan terakhir, Zee Valente kelihatan banget menjadi pemain pembeda untuk PSS Sleman. Sedangkan Persib Bandung dengan menggunakan pola di atas kertas 4-3-3, teman-teman, sedangkan Sleman menggunakan pola 4-2-3-1, bermain lebih bertenaga di awal-awal. Nah, namun seiring setelah menciptakan gol, dari salah satu momen yang penting banget, ya, Persib efektivitasnya luar biasa di momen tersebut bisa ciptakan gol. Nah, setelah ciptakan gol, udah bermain, lebih adaptif, menunggu, 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 menunggu. Bermain memanfaatkan transisi serangan, namun serangan yang dilakukan oleh Persib juga nggak begitu luar biasa, maksimal. Khususnya ketika bermain dengan kecepatan Ciro Alpes, teman-teman. Ciro melakukan dribbling, bawa bola, solaran, nah, kemudian ia beri coba passing ke David Dasilpa. David Dasilpa beberapa momen sebagai tembok, yang biasanya Ciro dapatkan di Persikabu, teman-teman. Ada pemain Persikabu sebagai tembok, kemudian dibalikkan lagi kepada Ciro Alpes yang melakukan gerakan-gerakan sensasional. Beberapa kali David Dasilpa nggak siap, kemudian sulit ia sebagai tembok, dan ya, ketatnya pertahanan PSS Sleman juga untuk mengisolasi, menutuplah ya, ruang yang lebar kepada Ciro Alpes. Dan David Dasilpa mampu memutuskan serangan dari Persib Bandung. Dan Kambuaya menjadi salah satu catatan aku lagi, teman-teman, untuk pertandingan menghadapi PSS Sleman. Pisi-misinya, kemudian serangan dari Persib untuk disambungkan ke lini depan. Kambuaya memiliki peran yang sangat baik di pertandingan ini. Bukan hanya di pertandingan ini, di pertandingan sebelumnya juga, menghadapi PSS Sleman, eh, PSS Sleman. PSS Sleman, PSS Sleman, yang menunjukkan sesuatu yang luar biasa juga. Nah, sorotan aku, ada beberapa pemain di pertandingan ini. Ciro Alpes, yang sering bermain bertahan. Naik, turun, naik, turun. Tanpa bola kan Persib gunakan pola 4-4-2 ataupun 4-4-1-1. Ciro Alpes itu bermain di sayap kiri, winger kiri, teman-teman. Jadi, dia sering turun ke bawah untuk membantu pertahanan Persib. Kalau kita lihat gaya permainan seperti itu, tentunya, apa yang terjadi Ciro bersama Persikabu di musim lalu akan sangat sulit. Karena perbedaan peran sudah dimiliki Ciro ketika bersama Persib ketimbang bersama Persikabu. Ketika bersama Persikabu kan free roll, kebebasan diberi, teman-teman. Ini perubahan sistem ya. Tentunya, Ciro Alpes juga harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang ia dapat dari Persikabu ke Persib Bandung. Nah, dengan proses ya, dia baru cedera, teman-teman. Dengan proses waktu, setidaknya, secepatnya, dia mampu beradaptasi sehingga ia mampu lagi mengeluarkan sesuatu yang luar biasa. Seperti apa yang ia tunjukkan bersama Tira Persikabu ataupun Persikabu 1973. Dan babak kedua, teman-teman, transisi-transisi coba cepat dilakukan oleh Persib Bandung tetapi tidak menghasilkan sesuatu yang optimal. Dan PSS Sleman pun mendominasi serangan, teman-teman. Dari kiri, dari kanan, dari tengah lewat J. Valente. J. Valente mengelilingi lapangan, mengeluarkan skill yang nggak bisa ciptakan gol. Dan pergantian-pergantian pemain dilakukan oleh Persib Bandung. Salah satu yang aku sorotin lagi ya, dimasukkan Ezra Walian. Aku nggak tahu ya, apa yang terjadi kepada Ezra Walian ini. Sejak di awal musim, sampai menghadapi PSS Sleman ini nggak bertenaga, speednya, bodinya, kengototannya, pasti kalian setuju kan, teman-teman. Ya, contoh, ada salah satu ia menunjukkan skill-nya. Melewati pemain PSS Sleman. Bola itu ia geser ke sektor kanan pemain Persib. Kita kira, Ezra akan mengejar bola tersebut. Ternyata, cuma trik untuk mengeluarkan bola. Dan ia juga nggak sanggup ya, dalam tanda penting nggak sanggup untuk mengejar bola tersebut. Nah, dengan datangnya pelatih baru, dituntut. Bukan hanya Ezra Walian, semua pemain harus menunjukkan keoptimalannya kalau misalnya ingin bermain di starting line-up ataupun pemain inti, teman-teman. Karena, tentunya, kalau misalnya pemain Persib dengan datangnya Luismia tidak bisa menunjukkan tingkat permainan yang tinggi, levelnya, teman-teman, ya sama aja. Datang pelatih pun akan tidak bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Bagi Persib Bandung, aku dapat kabar dari teman aku yang lihat story dari Bang Bes, bahwa ada satu pemain yang bukan pemain Persib, dia katakan dengan datangnya Luismia membuat dia semangat lagi. Artinya, ada sesuatu ini, kan, dengan datangnya Luismia membuat pemain-pemain yang dulu pernah bekerja sama-sama Luismia ingin menunjukkan sesuatu, padahal bukan dia, kan, pemain Persib Bandung. Artinya, Luismia ini secara komunikasi dengan pemain-pemain Timnas Indonesia di musim ataupun di tahun-tahun lalu masih ia jaga, sehingga pemain-pemain yang bukan pemain Persib ingin juga menunjukkan kemampuannya, tentunya. Dan harapan pasti menurut aku ya, pemain tersebut bisa dilirik oleh Luismia. Apalagi Luismia di musim ini sangat penting bagi dia proses yang ia jalankan untuk membentuk karakter yang ia inginkan bersama Persib Bandung. Dan tentunya ya, kalau dalam proses ini, udah, nggak usah terlalu berpikir menang. Kalau misalkanlah jangan out-out, apalagi musim depan Persib Bandung kan bermain di level Asia dengan kematangan Luismia membentuk Persib di musim ini. Apalagi pemain-pemain ini peninggalan dari Coach Robert Rene Albert, hal itu harus dimaklumi. Oke, selamat juga untuk Coach Budiman. Luar biasa, respect, teman-teman. Ia menampilkan sesuatu yang tidak mengecewakan, mampu menghasilkan dua kemenangan untuk Persib Bandung dengan meyakinkan di awal-awal pertandingan walaupun di pelan-pelan lawan mendominasi di babak kedua. Oke, sampai sini aja video, teman-teman. Semoga kalian suka. Bye!